Kenapa nama saya Kanyano Utami, saya akan menjelaskan tugas mini-skripsi pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Betosweep Dainai Cilatama itu latar belakang. Percepatan perkembangan teknologi informasi berdampak kepada seluruh bidang dan lapisan masyarakat. Sebagian besar perkembangan ini sebagai bentuk inovasi terutama dalam upaya mempermudah aktivis atau pekerjaan setiap individu. Dari banyaknya bidang yang mengikuti arus perkembangan teknologi, salah satunya itu dalam keterkaitannya dengan komunikasi dan pemasaran atau marketing. Berdasarkan pernyataan dari Liu dan Sai tahun 2010, mereka mengungkapkan bahwa perubahan yang dibawa oleh teknologi, khususnya internet yaitu kepada gaya hidup konsumen. Selain itu, kehadiran internet bukan hanya berdampak kepada konsumen saja, tetapi manfaat tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pebisnis yang membuat promosi dalam upaya pengiklanan produk yang mereka jual. Media baru yang saat ini umum digunakan adalah media digital. Media digital sendiri banyak-banyak bentuknya dalam platform online sesuai kegunaannya masing-masing. Salah satunya yaitu penggunaan media sosial sebagai alat untuk promosi dan memasukkan produk dari suatu brand perusahaan. Media sosial yang berkembang di tengah masyarakat dengan kepopuleran dan intensitas yang tinggi diantaranya adalah Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. TikTok sebagai warna baru dari media sosial melalui konsep konten yang berbentuk video pendek atau short video. Kemudian dalam penggunaan media sosial seperti TikTok, karena kepopulerannya yang begitu cepat, menarik banyak kalangan untuk mencoba dan menjelajahinya, khususnya pada generasi Z. Keputusan pembelian konsumen akan meningkat jika informasi yang sampai melalui proses yang mudah didapatkan, contohnya seperti penggunaan aplikasi TikTok. Brand yang bernama Bittersweet by Najla adalah salah satu jenis dessert yang banyak dikenal oleh banyak kalangan, khususnya generasi Z dalam upaya promosi dari komunikasi pemasarannya banyak menggunakan konten media sosial TikTok untuk menjangkau konsumennya. Perumusan masalah pada minuskripsi ini yaitu apakah terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Ketujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet by Najla. Manfaat penelitian pertama secara akademis dan dapat bermanfaat untuk memperkaya kajian studi ilmu komunikasi tentang komunikasi pemasaran. Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk praktisi bidang ilmu komunikasi tentang komunikasi pemasaran. Yaitu landasan teori yang pertama terdapat lima penelitian sebelumnya. Konsep dalam penelitian ini yaitu komunikasi pemasaran atau advertising, kemudian menurun kepada media sosial, yaitu media sosial TikTok. Kemudian untuk variable Y-nya yaitu keputusan pembelian. Kemudian di sini ada hipotesis teori, terdapat pengaruh media sosial TikTok terhadap keputusan pembelian. Mahasiswa Angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk model penelitiannya yaitu media sosial TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian mahasiswa Angkatan 2020 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kebab tiga yaitu metode penelitian. Yang pertama terdapat penekatan penelitian. Penekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk memuji teori dengan melihat hubungan antar variable. Jenis penekatan kuantitatif penelitian ini adalah non-experimental, yaitu penelitian kausal komparatif untuk membandingkan dua atau lebih suatu kelompok dalam hal penyebab atau variable independen yang telah terjadi. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimentif, yaitu bertujuan untuk menghubungkan atau mengetahui sebab akibat antara dua atau lebih suatu konsep yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Untuk unit observasinya dalam penelitian ini adalah media sosial. Ukuran sampel menggunakan populasi mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2020 yang berjumlah 79 orang. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Lofin. Berdasarkan rumus tersebut, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 45 orang. Hipotesis dalam penelitian ini itu variable X media sosial TikTok berpengaruh terhadap variable Y, keputusan pembelian. Dalam penelitian ini, H0 yaitu media sosial TikTok tidak mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian H1 dalam penelitian ini yaitu media sosial TikTok mempengaruhi keputusan pembelian. Ada hipotesis statistik, H0 sama dengan 0 ditolak apabila hipotesis dalam penelitian ini, media sosial TikTok tidak mempengaruhi keputusan pembelian. H1 sama dengan 1, hipotesis dalam penelitian ini, media sosial mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif prodi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020 yang berjumlah 79 orang. Sampelnya berdasarkan rumus Lofin berjumlah 45, dan untuk teknik penarikan sampel menggunakan non-probability sampling dengan teknik penarikan sampel propulsive sampling. Metode analisis data pembelian ini menggunakan metode analisis data uji non-variat dan uji bivariat. Definisi ofational ini terdiri dari komunikasi pemasaran dalam kurung advertising dengan turunannya yaitu media sosial. Metode variable Y-nya yaitu keputusan pembelian. Dan di sini ada tabel operational concept dengan dimensinya karakteristik, indikatornya ada 5 dengan skala interval. Untuk keputusan pembelian, dimensinya adalah faktor pengaruh kultural atau sosial untuk dimensinya kedua terdapat faktor pengaruh psikologis dengan indikator yang pertama persepsi dan keadaan pikiran, yang kedua kebutuhan dan keinginan. Keterbatasan pelitian yaitu terkendala pada singkatnya dan keterbatasan waktu untuk mendapatkan jawaban dari responden, karena responden adalah mahasiswa aktif, sehingga memiliki banyak kegiatan di dalam ataupun luar kampus. Kelemahan penelitian ini adalah ketika proses pengumpulan data yang menengah secara online, karena perkulihan belum sepenuhnya efektif karena keadaan pandemi COVID dan keterbatasan waktu serta kesedihan responden yang menjadi sampel. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk bittersweet by Najla. Hal ini dikarenakan media sosial memiliki pengaruh sebesar 63,6% terhadap variabel keputusan pembelian, dan terdapat 36,4% pengaruh yang berasal dari variabel lain yang tidak dimasukkan dengan penelitian. Kemudian pembahasan. Pada penelitian ini, pengujian pertama menggunakan menguji validitas kedua variabel. Di sini ada tabel uji validitas variabel X, yang mana menunjukkan angka 0,884, yang memenuhi syarat dari metode KMO berada di atas 0,5. Kemudian untuk variabel Y-nya menunjukkan angka 0,848, yang mana memenuhi syarat, yaitu di atas 0,5. Selanjutnya uji kedua adalah uji validitas. Di sini ada tabel uji validitas variabel X, yang angka 0,98 memenuhi syarat di atas 0,6. Untuk variabel Y-nya menunjukkan angka 0,869, memenuhi persyaratan yang harus di atas 0,6. Ini adalah uji linearitas. Untuk mengetahui apakah variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y, disesatkan tabel uji linearitas, demikian variabel medisysen memiliki hubungan dengan variabel keputusan pembelian. Selanjutnya itu uji analisis hipotesis. Nilai T hitung yang diperoleh sebesar 10,4487, dan nilai T tabel diperoleh sebesar 1,313. Menelui kedua metode tersebut disembuhkan bahwa H0 dalam penelitian ini ditolak dan H1 diterima. Hal ini karena nilai signifikansi yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan 0,000, di mana angka tersebut di bawah 0,5. Selain itu, saya hitung pada tabel tersebut menunjukkan angka yang lebih besar dari T tabel. Uji terakhir yang dilakukan adalah uji korefisien determinasi untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen, yaitu variabel Y, uji korefisien determinasi, menghasilkan angka sebesar 0,636 atau 63,6%. Dengan hasil angka tersebut disembuhkan bahwa variabel X atau variabel independen, yaitu medisosial memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel dependen, keputusan pembelian. Kominasi ini juga ditemukan bahwa pengaruh variabel lain tidak diuji dalam penelitian ini sebesar 36,4%. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa media sosial memang memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet Bay, nah itulah terhadap mahasiswa Angkatan 2020 Produk Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Saran, berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa media sosial TikTok memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk Bittersweet Bay Gajwa pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 di Universitas Negeri Jakarta sebesar 63,6%. Namun, pada pelikian ini juga dinyatakan terdapat variabel lain yang tidak diuji sebesar 36,4%. Nah, maka dari itu terdapat faktor-faktor yang lain yang juga mempengaruhi variabel keputusan pembelian pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 di Universitas Negeri Jakarta. Demikian, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji faktor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini. Di sini terdapat tata pustaka, dan yang terakhir ada lampiran, yaitu questionnaire, dan di sini ada pernyataan untuk variabel X, yaitu media sosial, dan pernyataan dari variabel Y, keputusan pembelian. Terima kasih telah menonton!